Keluar sekarang suratnya dan ya Alhamdulillah bisa jelas identitas tanah kita kan. Alhamdulillah ini keluar suratnya yang kita merasa aman gitu. Tidak ada kekhawatiran lagi, Bapak ini udah kami. Nama saya Tunan, umur saya 46 tahun, pekerjaan tetapnya inilah usaha kecil-kecilan bengkelnya, bengkel las. Sama anak saya ini berdua, saya udah lama di Pekanbaru, tahun 1987 masuk Pekanbaru. Di tanah ini aku beli waktu itu masih belum ada orang sikit, Bapak, termasuk ladang-ladang. Waktu itu kami ngurus SKGR ya, Pak ya. Kekawatir begini, SKGR itu sering pula terjadi sengketa-sengketa kan. Kadang-kadang ada yang sampai dilipat gandakan orang, jadi kan dengar-dengar kita ada seperti itu, Pak. Saya Rita Yusrini, umur saya 35 tahun, jadi ibu rumah tangga, suami usahanya kambing. Bulu kata kakek suruh buat rumah, yang penting ada surat masing-masing. Sebab apa, biarpun dari kakek, payah juga kalau tidak ada surat atau nama sendiri. Setahun atau dua tahun saya membangun rumah, tetangga saya usil. Katanya ini tanah mendiang bapaknya. Dulu waktu kita merantuk, pertama merantuk, beli tanah itu ragu juga sebelum memapakan surat masih SKGR kan. Suratnya udah kuat belum? Apa ya betul-betul sana ini, betul milik orang itu, bukan kan begitu. Kurang puas lah kalau masih SKGR kan itu. Ini cerita orang sih ya, cuma kita gak ngerti betul. Katanya lebih kuat sertifikat daripada SKGR kan gitu. Soalnya banyak juga kita dengarkan yang sengketa tanah. Kalau sengketa kan repot, kita gak ngerti hukum. Kita gak ngerti ini, itu, segala macam. Sertifikat ini sudah diterima, tolong diangkat tinggi-tinggi. Oh, ini yang di belakang ada, yang di belakang ada. Jangan diturunkan dulu, mau saya tunggu. Sekarang inilah, karena denger-denger ada prona kan, kita coba juga masukkan. Keluar sekarang suratnya udah, ya Alhamdulillah. Bisa, istilahnya, jelas identitas tanah kita kan. Ini kan tujuannya untuk menghindari sengketa tanah yang sering-sering terjadi, supaya jelas status tanahnya itu, ya jelas senang. Karena saya memperasa kekuatan. Gak ada kekhawatiran lagi, Bapak ini udah hak kami. Gak akan, ada orang yang akan kira-kira mengisukan ini, ini, punya ini, punya ini. Terima kasih nih buat pemerintah, udah memperlancar. Tau-tau, ya Alhamdulillah nih, luar suratnya. Saya mendapatkan sertifikat ini, langsung diserahkan oleh Pak Jokowi. Yang dapat sertifikat rame, Pak. Dari Pekanbaru, dari SIA, Pelelawan, Bank Kinang. Terima kasih juga lah kepada program Bapak Presiden ini kan. Kan kalau dulu katanya kan harus kita mau banyak biaya juga kan. Sekarang kenyataannya nggak ada sama sekali gitu, Pak. Untuk rekan-rekan yang lain belum mengurus sertifikat, kenapa dibuang-buang waktu? Nah, urus cepat, lebih kuat, yang kita merasa aman. Segeralah cepat mengurus, supaya untuk anak dan cucu kita besok, biar tenang hidupnya. Tidak masalah tanah, aja yang disengketa-sengketain. Nah, kita setanah ini untuk tempat tinggal sama anak-anak lagi, Pak. Malah tahu anak kita kan bisa bangun sini kecil-kecilan, itu kita kumpul-kumpul, makan-makan kan. Yang paling penting, lima juta sertifikat harus diberikan pada masyarakat tahun yang lalu. Alhamdulillah, bisa selesai. Tahun ini, tujuh juta sertifikat harus keluar. Gimana caranya? Nggak mau tahu saya. Yang penting, tujuh juta harus diberikan pada masyarakat. Yang penting, rakyat harus dilayani secepat-cepatnya dalam urusan sertifikat ini. Terima kasih telah menonton!